Anaknya sedang berdua dengan seorang pria berumur 22 tahun dan anaknya berumur 13 tahun kelas 2 SMP. Kemudian orang tua melaporkan ke Satres Krim Pores Majelengka. Dan data-data yang kita dapatkan yaitu diantaranya perkenalan anak dengan pelaku. Itu berawal dari Facebook, kemudian menjalin komunikasi dan pada malam itu pelaku memasuki rumah korban anak melewati jendela. Jadi pelaku mengetap jendela, kemudian pelaku masuk ke dalam. Beberapa hal yang menjadi bujuk rayu, diantaranya yang pertama memberikan uang sapu, uang jajan kepada anak korban. Kemudian yang kedua berjanji kepada korban untuk tidak sampai hamil. Ini yang dijanjikan oleh pelaku. Dan kasus ini kita jerat dengan kasal 81 dan kasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Orban masih pelajar, UAS 2 SMP. Ya, nanti merupakan terangan dari Sopor Majelengka terkait kasus pencabulan yang terjadi. Dan pun untuk berkomunikasi di Lutans melalui Facebook dan media sosial untuk melancarkan bujuk rayu pada korban. Kamu udah bekerja, Pak? Kamu udah bekerja, Pak? Kerja apa? Dua. Istri? Sudah punya istri? Ngomong sama istri punya pelaku seperti ini. Ngomong. Waktu itu kenalan pertama di mana? Kamu udah bekerja, Pak. Terima kasih.